Kembali di IDX Topering Mel Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka, kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis BNI Sekuritas, William Siregar. Selamat pagi, Bang William. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Iya, Mbak William. Tadi kita lihat pergerakan indeks hari ini dibuka kembali menguat, rebound setelah minggu kemarin. Ini juga nampaknya dominan di zona hijau. Kalau dari analisis Anda, seperti apa pergerakannya untuk hari ini dan apakah peluang sampai akhir pekan nanti ini akan terus menguat untuk indeks kita? Oke, yang pertama kita melihat bahwa memang penguat hari ini kita prediksikan memang market akan mengikuti ya, flow dari market US yang memang di perdagangan terakhir. Itu ditutup dengan mencapai titik rekod terbaru ya, karena faktor adanya stimulus yang kemungkinan besar akan dicairkan, atau disahkan gitu, sebesar 1,9 triliun USD. Nah, saya pikir itu juga akan memberikan sentimen positif juga ke market Indonesia tentunya. Dan itu juga membuat saya aspek hari ini perdagangan kita akan cenderung juga akan menguat, karena satu sisi digerak juga dari sentimen luar. Nah, kalau berbicara tentang apakah market akan kemungkinan, seperti apa pergerakan market sampai akhir pekan ini, gitu ya. Saya pikir memang kecenderungan masih akan menguat, tapi saya pikir di bulan-bulan, sorry, di hari-hari Kamis gitu ya, itu volume akan sedikit turun karena antisipasi adanya libur panjang ya, menyebut niplek. Jadi, saya pikir kecenderungan masih akan menguat, tapi mungkin di akhir-akhir hari sepakan ini akan cenderung melambat volume transaksinya, dan berpulang juga akan ada aksi tepik profit. Oke, akan meskipun akan cenderung menguat, tapi tetap ada kemungkinan ada pelambatan, begitu. Bagaimana dengan kalau kita tarik lagi ke dalam negeri, dengan PPKM yang dilanjutkan begitu oleh pemerintah, ini cukup berpengaruh tidak terhadap pergerakan indeks kita? Ya, pertama memang PPKM Mikro ini kan secara regulasi sedikit lebih open ya, lebih fleksibel dibanding sama PPKM sebelumnya. Yang artinya itu sedikit memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi untuk kembali menggeliat. Yang seharusnya itu positif sebenarnya bagi market. Cuma memang kita masih dibayangi oleh resiko-resiko penambahan jumlah kasus COVID baru dengan adanya peraturan PPKM Mikro ini. Jadi saya pikir mungkin market akan berespon secara jangka pendek dengan adisakannya PPKM Mikro. Tapi jangka menangka kepanjang ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pergerakan indeks seiring dengan bertambahnya jumlah kasus COVID di Indonesia nantinya seperti itu. Tapi penguatan kali ini akan dibayangi oleh aksi profit taking tidak Bang William? Dan apa yang harus diantisipasi oleh pelaku pasar untuk melihat pandisi ini? Kalau kita bicara profit taking sebenarnya belum bisa demikian ya. Saya pikir profit taking akan lebih banyak di hari-hari Rabu atau hari Kamis nantinya. Dan hari ini mungkin akan lebih eforia. Betul sekali. Karena long weekend juga ya, menyebut hari in-lake juga. Tapi untuk hari ini saya pikir akan lebih cenderung positif seperti itu. Oke. Dengan menguatnya EHSG, kalau kita lihat bursa regional yang juga menguat hari ini secara keseluruhan, ini yang menjadi salah satu pengaruh juga dari penguatan indeks kita untuk hari ini? Ya, pastinya seperti itu. Karena memang sekali lagi kita, secara domestik, kita tuh kurang stimulus ataupun kurang sentimen yang cukup kuat untuk menengperkan kinerja EHSG kita. Jadi memang sampai selama dua bulan terakhir, saya pikir indeks kita masih cenderung merespon pergerakan indeks yang ada di luar ataupun secara global gitu. Jadi penguatan yang terjadi baik di Amerika atau di kawasan Asia, itu secara sebagian besar akan terefleksi juga pada pergerakan indeks kita untuk saat ini seperti itu. Khususnya menjelang Imlek, apakah pelaku pasar juga perlu memperhatikan pergerakan bursa regional karena memang cukup signifikan akan mempengaruhi EHSG kita? Seperti apa mungkin prediksi Anda atau saran Anda terhadap para pelaku pasar untuk ini? Ya, pertama kita melihat bahwa memang setelah adanya kejatuhan market dalam sepakan sebelumnya, gitu, yang cukup tinggi sekali. Memang kita melihat posisi market saat ini tuh punya peluang untuk kembali menguat, ya. Ke depannya, seiring dengan kita melihat banyak sekali stimulus-stimulus yang akan terjadi, gitu, dari US maupun dari Indonesia sendiri, gitu, dengan ada banyak sekali program stimulus. Nah, saya pikir mungkin dalam jangka seminggu ini, gitu, investor perlu mencerit, ini ya, mulai bisa disarankan untuk kembali mengakumulasi saham-saham yang sudah turun, gitu, ya. Tapi memang untuk jangka menengah kepanjang ini akan sangat menarik sekali. Walaupun sekali lagi kita dari sebawahi dan jangka pendek, ada peluang aksi profit taking di akhir pekan ini. Tapi saya pikir itu bisa menjadi peluang bagi investor, ya, dalam jangka menengah kepanjang, seperti itu. Oke, tapi optimisme untuk IHSG bisa kembali ke 6.500 di pekan ini, khususnya kita melihat mungkin kemungkinan itu bisa akan terjadi di menjelang Imlek, atau Imlek bisa mempengaruhi, atau seperti apa, begitu, dari analisa Anda? Ya, kalau saya pikir untuk mencapai 6.500 itu nggak akan bisa terjadi dalam waktu dekat, gitu, ya. Jadi, kalau misalnya kita berbicara dengan Imlek, saya pikir susah, ya. Cuma mungkin dalam jangka 3-6 bulan di depan mungkin akan berpeluang ke arah sana, seperti itu. Oke, untuk jangka waktu 3-6 bulan, begitu, ya. Tapi kalau untuk kita lihat ke kinerja rupiah, begitu, sentimen-sentimen apa saja yang mampu mendongkrak kinerja rupiah dengan kondisi bursa yang menguat untuk hari ini, sejak dari pekan lalu, ini seperti apa terhadap kondisi rupiah, kalau Anda melihat, ya? Ya, memang saya pikir pelemahan rupiah ini memang temporary hikap, gitu, ya, cekukan sementara, karena memang merespon dari adanya kebijakan PPKM kemarin. Cuma saya pikir dengan adanya kebijakan PPKM saat ini yang lebih fleksibel, ya, PPK Mikro, seharusnya bisa meningkatkan aktivitas ekonomi sedikit lebih baik daripada sebelumnya, yang seharusnya itu bisa mendred rupiah lebih karena penguatan, gitu, apalagi didukung oleh suku bunga yang saat ini masih cukup rendah. Nah, jadi saya pikir pelemahan rupiah pada hari ini itu sebenarnya itu hanya temporary, dan kita bisa melihat bahwa dalam cenderung sepakan depan, gitu, ya, ada perpulauan memang rupiah akan kembali terapresiasi seiring sekalian dengan adanya pemberlakuan dari PPK Mikro, yang saya pikir mendongkrak aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, seperti itu. Oke, ini juga, kalau kita berkaitan dengan COVID yang juga tetap masih membayangi pergerakan indeks kita juga, ya, salah satunya kalau kita lihat vaksinasi, vaksinasi untuk usia lanjut sudah dilakukan. Ini ada memberikan hawa-hawa optimis juga tidak, sih, sebenarnya terhadap pergerakan indeks kita? Ya, kalau kita berbicara tentang, ini ya, tentang sentimen, gitu ya, itu memang program vaksinisasi itu sangat positif sekali berdampak sama pergerakan indeks, karena sejalan akan meningkatkan perekonomian. Tapi memang kalau bisa kita berbicara data, gitu ya, memang banyak sekali memang data masih kurang meyakinkan, ya, terkait sama tingkat keefektifkan dari vaksin ini. Jadi, kalau misalnya kita bicara vaksin, banyak sekali sudut pandang, gitu, emak saya pikir untuk market sendiri itu akan memberikan sentimen yang positif at least minimal 3-6 bulan ke depan sejalan sama program vaksinisasi ini, seperti itu. Oke, tapi kalau Anda lihat secara global, memang hari ini mempengaruhi cukup besar terhadap reboundnya indeks. Dari dalam negeri ada sentimen apa lagi yang perlu diperhatikan, Bang William? Ya, pertama satu sisi tadi sudah saya sebutkan bahwa ada PPK Mikro yang mulai efektif per hari ini, ya, dalam 2 minggu ke depan, gitu ya, itu akan sangat direspon oleh market. Dan yang kedua memang kita melihat sekali dari sisi pemerintah, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang akan friendly buat the market, terutama dari sisi kementerian terkait sama sentimen SYF. Ya, saya pikir SYF ini juga akan memberikan ruang bagi indeks kita agak ke arah level optimisme, seiring dengan banyaknya investor juga yang akan kembali menanamkan model investasi mereka di Indonesia. Ya, saya pikir itu merupakan cerminan bahwa sentimen ini bisa menjadi, bisa mampu menjadi key driver buat pergerakan indeks kita ke depannya, gitu ya, dari secara, dari dalam negeri, gitu. Dan saya pikir juga banyak sekali langkah-langkah, ini ya, konkret oleh pemerintah yang ke depannya akan banyak sekali dilakukan, seperti yang baru saja dilakukan, adanya merger, ya, apa, bikin satu merger antara BRI, dari, dengan pegadaian, dan sebagainya, gitu ya. Saya pikir langkah-langkah ini akan sedikit memberikan ruang bagi indeks kita untuk lebih menguat ke depannya, ya, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi, saya pikir ke depannya akan banyak stimulus seperti ini, seperti itu. Baik, sentimen dari dalam negeri pun cukup banyak yang bisa mendongkrak pergerakan IHSG kita, ya. Ya, baik. Di segmen selanjutnya kita akan membahas saham-saham apa saja yang layak atau menarik untuk direkomendasikan. Tetaplah bersama kami, Pemirsa, IDX Opening Bell akan kembali usai kita.